Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari viewer kami yang menanyakan Alkasid VSMU ya yang eksperimen Alkasid VSMU oke, sebelumnya saya bikin video disini karena posisinya sudah terlalu lama jadi si keramiknya juga sudah dipindahkan sekarang dipindahkan disini oke hasilnya masih utuh ya teman-teman tapi yang semen abunya sudah copot hilang kita coba tes aja ya ini yang menyisa tinggal ini ya yang semen abu sudah copot kita cara nyobanya gimana ya harus dicongkel mungkin ya harus dicongkel oke saya pasang tripod dulu cari cari congkelnya ya kita pasang dulu terpotnya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya seperti ini ada yang nempel ini semen ini semen abu plus alkasit hasilnya seperti ini ini pasir semen abu plus alkasit hasilnya seperti ini jadi untuk membuktikan daya rekat kita lihat dari sini dari bekas ini sama sekali gak ada yang nempel gak ada yang nempel dari semen ini gak ada yang nempel ini ada yang nempel disini berarti tandanya bukti ini merekat yang menggunakan ini alkasit semen abu plus alkasit pasir semen abu plus alkasit ada bekasnya ya terus di kolom ketiga semen abu plus alkasit disini juga ada bekasnya sama tapi bekasnya gak terlalu banyak yang semen abu lebih banyak yang menggunakan pasir ya ini ini MU semen instan MU yang 480 hasilnya seperti ini ini juga ada bekasnya yang nempel ini sama ada bekasnya artinya semen instan MU 480 sama alkasit dicampur pasir dan semen hasilnya seperti ini artinya hasilnya imbang ya bisa imbang bisa lihat ini ada yang makatan beda sama ini udah copot sebelumnya baru beberapa hari karena saya ini yang semen abu aja sama sekali gak ada bekasnya yang nempel di keramik oke ini pasir sama semen abu sama sekali gak ada bekasnya saya coba cuci ya ini ini payah busam tuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspiratif buat kawan-kawan support kami dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa klik tanda loncengnya agar tali silaturahmi kita tetap terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.